Kalau kita belajar dari animo aspirasi dan animo para pemangku kepentingan membuat undang-undang, ini agak lucu juga ya. Banyak aktor politik, elit politik yang mengatakan kalau bikin undang-undang yang jangka panjang dong. Kalau minimal tuh sampai 3 kali memilu. Sebenarnya harus mevaluasi ya para aktor politik juga. Karena kan yang menghasilkan undang-undang adalah mereka yang ada di DPR dan pemerintah. Sebenarnya undang-undang pemilu kita itu berdaya laku lama atau berdaya laku panjang atau tidak. Ya bergantung kepada elit-elit politiknya sendiri gitu. Karena mereka lah ya melakukan pembuatan undang-undang. Nah, Mahkamah Konstitusi di dalam putusan 55 garis miring PUU-17 Romawi garis miring 2019 sudah memberi rambu-rambu agar sebuah produk regulasi kepemiluan itu berdaya laku panjang. Apa yang diberikan rambu-rambu oleh Mahkamah Konstitusi? Kan Mahkamah kasih lima parameter tuh. Yang pertama, pembahasannya harus dimulai sejak awal. Dalam arti ya, sejak awal itu pembahasan itu harus punya alokasi waktu yang cukup untuk membahas sebuah undang-undang. Makanya dia bilang pembahasan undang-undang pemilu harus dilakukan sejak awal gitu. Tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa tidak boleh tergesa-gesa? Nah, sebagai contoh undang-undang nomor 7 tahun 2017, undang-undang kodifikasi pertama di bidang pemilu ya. Karena undang-undang 7 tahun 2017 ini menggabungkan tiga undang-undang perbeda. Undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, dan undang-undang penyelenggara pemilu. Dan relatif tidak segadu omnibus law ya. Nah, undang-undang 7 tahun 2017 itu disahkan oleh presiden dikatakan tangani 16 Agustus 2017. Tahapan pemilu mulai 17 Agustus 2017. Jadi selisihnya sehari saja. Makanya kemudian kan banyak protes dari penyelenggara, walaupun secara tidak langsung, mereka harus tergesa-gesa dan terengah-engah beradaptasi dengan aturan main yang dibuat oleh pembuatan undang. Jadi yang pertama, raku-raku dari angka, pembahasan harus dimulai dengan lebih awal, dengan durasi waktu yang cukup, tidak boleh enjoy time. Yang kedua adalah melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, saya yakin bahwa MK pun ketika memutus ini tidak berada di ruang kosong. Peristiwa pembentukan peraturan perundangan akhir-akhir ini, belakangan ini, beberapa undang-undang itu kan diuji ke MK karena perkara persyaratan formal. Salah satunya adalah persyaratan formal itu soal pelibatan masyarakat. Jadi MK pasti merefleksikan perkara-perkara yang mereka tangani ketika begitu banyak undang-undang yang dipersoalkan karena dianggap tidak partisipatoris. Sebut saja undang-undang KPK. Nah, undang-undang KPK kan selain materi, substansi materialnya, yang materialnya, dia juga dipersoalkan formal soal kata-cara pembentukannya. Nah, ini yang mesti kita pegang betul ketika merumpuskan undang-undang pemilu. Yang ketiga adalah soal bagaimana kita bisa mensimulasikan. Nah, senangnya kita ini kan pilah-pilih, pilah-pilih, tapi simulasinya kurang. Evaluasi pemilu 2019 ini ada Pak Hadar. Seingat saya KPU RI itu melakukan simulasi implikasi undang-undang pemilu hanya tiga kali ya Pak Yan. Satu kali di Banten, satu kali di Bogor, dan satu kali di kantor KPU RI. Walaupun ada beberapa kali simulasi melibatkan pegawai dan disabilitas. Tetapi kan itu tidak cukup, harusnya simulasi itu dimulai ketika pembuatan undang-undang. Ketika kita memilih model keserantakan ini, simulasi oleh pembuat undang-undang itu akan berdampak pada kemudian bagaimana dia menindaklanjuti pengaturan teknis. Ini yang secara tepat oleh MK, bahwa undang-undang pemilu itu harus memperhitungkan betul dampak teknis, sehingga secara wajar penyelenggara pemilu itu bisa mengimplementasikan teknis kepemiluan dengan baik. Nah, yang kelima adalah tidak sering berubah-ubah. Tidak sering berubah-ubah itu dalam arti yang bukan berarti MK merekomendasikan harus sama dengan 2019. Supaya tidak sering berubah-ubah, ya maka pembahasan kan harus komprehensif. Nah, merangkai secara keseluruhan, rambu-rambu dari MK di dalam pembentukan undang-undang pemilu mestinya menjadi pegangan DPR, pemerintah, dan kita semua. Terima kasih telah menonton!